Sipahit Lidah Kisah ini terjadi di Sumatera Selatan Pangeran Serunting yang kaya raya Memperistri gadis desa bernama Siti Ia mengajak istri dan adiknya Arya Tebing Untuk tinggal di Ispana Namun Arya Tebing lebih suka tinggal di desa Dan bekerja di ladang peninggalan orang tuanya Ladang itu kini di bagi dua Satu bagian untuk Arya Tebing Dan satu bagian lagi untuk di kaya Serta pangeran serunting Mereka menancapkan pembatas berupa batang kayu Tepat di tengah kebing Di atas batang kayu itu Tumbuhlah tanaman cendawan Cendawan yang tumbuh di sisi Arya Tebing adalah cendawan emas Sedangkan di sisi pangeran serunting Hanyalah cendawan biasa Pangeran serunting merasa iri Ia menantang Arya Tebing untuk bertarung Pemenangnya berhak Pemenangnya berhak memiliki cendawan emas Pangeran serunting sangat kuat Arya Tebing tidak mungkin bisa menang melawannya Siti takut jika adiknya tewas Saat bertarung nanti Maka ia memberikan kelemahan pangeran serunting pada adiknya Pangeran serunting dengan mudah mengalahkan Arya Tebing Di saat terakhir Arya Tebing melemparkan batang ilalang Sesuai dengan petunjuk kakaknya Batang ilalang itu Membuat kekuatan pangeran serunting hilang Pangeran serunting yang kecewa pada istrinya Lalu pergi mengembara hingga ke gunung Siguntang Pangeran serunting bertemu dengan Sang Tiang Mahameru Sang dewa berjanji akan memberikan kekuatan sakti Jika pangeran serunting bersedia untuk bertapa selama dua tahun Setelah dua tahun bertapa Sang dewa datang untuk menepati janjinya Mulai saat ini Apapun yang diucapkan pangeran serunting Akan menjadi nyata Pangeran serunting berkata Pohon jadilah batu Seketika Pohon itu berubah menjadi batu Oleh karena kesaktiannya ini Ia dijuluki Si pahit lidah Pangeran serunting menggunakan kekuatannya Untuk hal yang baik Saat melewati gunung yang keresang Ia mengubahnya menjadi hutan belantara Ketika berjumpa dengan pasangan tua Yang tidak memiliki anak Ia merubah sehelai rambut sang ibu Menjadi seorang bayi muhul Seiring berlalunya waktu Rasa dendamnya pada anak nepi pun hilang Ia memutuskan untuk pulang Dan hidup bersama istrinya Mereka bertiga hidup bersama dengan bahagia Si pahit lidah pun semakin dikenal Karena sifatnya yang suka menolong Nasihat dari cerita ini adalah Jika kita memiliki kekuatan Atau kepandayan Alangkah indahnya jika digunakan Untuk menolong orang lain Jika kita memiliki kekuatan